Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi lagi untuk cara penyambungan kabel pada saklar roker atau saklar kapal yang bentuknya seperti ini nah kali ini saya demokan pada saklar untuk fungsi klakson jadi fungsinya tekan sekali dia akan kembali untuk untuk saklar seperti ini sebelumnya juga sudah pernah saya terapkan dan saya gunakan di mobil untuk link videonya teman-teman bisa lihat pada video di atas saya akan menjelaskan untuk beberapa kaki yang ada di saklar ini sebelumnya kita akan ukur dulu untuk dimensi dari saklar ini disini saya menggunakan alat saya akan ukur dulu untuk di bagian atas oke disini kita dapat ketebalan 22,6 mm kemudian untuk panjang dari atas ke bawah itu dapatnya 48,2 mm kemudian kita akan ukur untuk panjang dari atas ke bawah untuk di posisi bagian bawah sampai dengan ujung kaki itu kita dapatkan di angka 48,3 mm sementara untuk di bagian atas ke bawah sementara untuk di bagian atas ke bawah itu dapatnya 52,4 mm nah sementara untuk bodi itu berbeda ya karena disini ada semacam pinggiran sebagai penahan jika kita memasang di dashboard itu ada penahan biar nggak masuk ke dalam nah ini pinggiran ini sekarang kita akan ukur untuk jaraknya di angka 35,5 mili dan tebalnya di angka 20,2 mili ya tadi sudah ya ya oke sekarang kita akan coba jelaskan untuk fungsi dari kaki-kaki ini ini adalah saklar kapal saklar roker dengan ukuran dimensi yang sudah kita perlihatkan tadi disini ada 5 pin atau 5 kaki disini ada angka-angkanya ya teman-teman bisa lihat ada angka 8 di sisi atas kiri 7 kemudian 1 2 3 4 ini kemudian 5 dan 6 di sisi kanan bagian bawah untuk kaki di angka 1 4 dan 5 itu nggak ada pinnya ya berarti nggak difungsikan untuk 8 dan 7 2 3 dan 6 itu yang akan kita gunakan untuk kaki 8 dan 7 ini adalah untuk terminal negatif jadi penggunaannya kita gabung karena ini sama-sama negatif jadi boleh kita colokkan 2 gabung di paralel saja jadi nanti keluarannya 1 kabel kabel negatif kemudian untuk angka nomor 2 ini ini di pin tengah sebelah kiri ini adalah input untuk tegangan dari strom yang masuk 12 volt ke sini sementara untuk di pin nomor 3 ini adalah input untuk disambungkan dari saklar misalnya kita menggunakan untuk lampu maka ketika kita hubungkan dengan kabel ini akan terhubung strom 12 volt yang mengarah ke lampu atau sebuah komponen elektronik misalnya klakson atau perangkat lainnya kemudian untuk pin yang terakhir ini yang nomor 6 ini jika kita hubungkan dengan tegangan 12 volt atau strom maka dia akan berfungsi untuk memberikan lampu indikator disini lampu indikator standby jadi kalau disini dialiri dengan strom 12 volt maka disini akan ada nyala lampu standby ya oke sekarang kita akan coba nah ini adalah penampakan setelah saya tambahkan untuk sambungan soketnya oke untuk pin 8 dan 7 ini kita satukan saja karena dia fungsinya sebagai grounding negatif ya kemudian untuk ini yang kabel pin nomor 2 yang ini ini adalah untuk input strom 12 volt kemudian ini untuk input strom untuk memberikan indikator lampu menyala pada posisi lampu di bawah ini yang garis ini oke sementara yang biru ini di posisi pin nomor 3 ini ini nanti akan kita sambungkan dengan saklar ya jadi nanti ketika ini kita pencet ini akan mengeluarkan strom menuju ke objek atau komponen yang kita pasang ya sekarang kita akan coba terapkan pada sebuah klakson ini sudah saya siapkan klakson baru disini keterangannya ini klaksonnya ya dokter D. Fischer nah disini teman-teman bisa lihat speknya untuk tingkat suaranya itu 118 decibel kalau yang umum biasa saya pasang itu 110 decibel kalau ini 118 oke terus disini juga sudah saya siapkan relay ini relay aftermarket relay 4 pin untuk fungsi setiap kaki teman-teman mungkin sudah pada paham ya tapi tidak ada salahnya saya jelaskan ulang untuk kaki 30 ini yang kabel merah adalah input strom 12 volt dari aki atau dari strom 12 volt kemudian ini untuk grounding negatif bisa kita hubungkan ke body atau ke negatif manapun kemudian ini yang kabel putih ini di pin 86 kalau 85 di grounding 86 itu ke saklar jadi ini polaritasnya bolak-balik ya atau 86 sebagai negatif 85 sebagai positif saklar tidak ada masalah karena ini polaritasnya bolak-balik juga tidak ada masalah nah untuk ini ini adalah output keluaran strom dari relay dia akan menuju ke pemicu atau trigger dari komponen yang kita pasang misalnya lampu atau klakson jadi nanti ini akan kita hubungkan dengan positif dari klaksonnya saya diingat ya ini untuk saklar ini strom 12 volt kemudian ini ke body grounding dan ini ke positif klakson oke sementara untuk klakson ini juga sudah saya sambungkan dengan kabel menggunakan spoon jadi sekedar tambahan untuk polaritas dari 2 pin klakson ini ini sama saja ya dibolak-balik tidak ada masalah mau ambil positif di sini berarti di sini negatif mau ambil di sini sebagai positif berarti ini negatif tidak ada masalah nah ini kita akan paralel saja untuk positif dan positifnya sama saja kita satukan begitu pun juga nanti untuk negatif dari klakson ini kita akan satukan jadi untuk membuat rangkaian seperti ini yang berstatus sebagai grounding atau negatif itu biar menghemat kabel atau jalur penyambungan cukup kita satukan saja yang penting kita faham yang mana negatif dan positif kemudian untuk negatif yang di kaki 85 dari relay ini kita akan gabungkan dengan ini oke kita akan satukan begitu pun dengan negatif yang kita hubungkan dengan kaki 7 dan 8 dari saklar jadi kita satukan saja ya semua menjadi satu ini adalah statusnya sebagai negatif atau grounding kemudian untuk plus dari positif aki itu kita hubungkan dengan ini kabel warna orange yang pin nomor 87 sebagai output itu kita hubungkan ke sini jadi ini sebagai pemicu manakala sudah dihubungkan dengan strom dia akan mengeluarkan strom menuju ke positif klakson oke nah selanjutnya untuk kabel positif ini ya boleh kita gabung ke sini ini kita satukan karena posisinya sebagai input strom 12V untuk kaki 6 dan kaki 2 dari saklar kaki 2 dan kaki 6 kita hubungkan saja nanti kita akan beri strom 12V begitu pun untuk relay kita satukan saja ke sini karena mereka statusnya sebagai penerima tegangan atau tempat terhubungnya strom 12V mohon maaf ini karena agak berantakan ya mungkin agak kurang rapi saya rapikan dulu ya oke yang terakhir kita akan pasang untuk saklar jadi untuk saklar ini yang keluaran dari pin nomor 86 itu kita hubungkan dengan pin nomor 3 dari saklar rocker ini oke hubungkan kesini nah jadi jalurnya ketika ini sudah di berikan tegangan 12V maka disini akan masuk strom standby untuk menyalurkan ke perangkat dan juga dua kabel ini akan masuk ke sini ke kaki nomor 6 dan kaki nomor 2 akan memberikan strom standby ya oke dan ini groundingnya sama kita satukan semua oke bisa dilihat ya teman teman bisa lihat disini positif untuk saklar kemudian ini untuk grounding dan ini untuk output yang menuju ke tegangan klakson kita akan coba ya pakai headset karena ini lumayan kencang ya tapi kita tidak akan terlalu maksimalkan yang penting kita coba aja fungsinya sekarang saya akan berikan tegangan 12V saya ngambil dari power supply ini untuk reviewnya sudah pernah saya review untuk power supply ini tapi disini saya sudah tambahkan komponen baru yaitu wattmeter ini memang belum sempat saya review tapi di beberapa video youtube yang lain saya rasa teman teman sudah pernah nonton jadi disini kita akan lihat tampilan strom oke sekarang kita akan kasih tegangan positif kesini oke lalu kemudian untuk negatif atau grounding kita berikan kesini oke bisa difahami ya oke sekarang kita akan lihat untuk penampakannya disini belum menyalah ya karena belum kita nyalakan untuk saklarnya sekarang kita akan coba nyalakan nah ini sudah menyala untuk indikator standby menandakan di saklar ini sudah ada strom yang standby pada saat kita pencet klakson maka ini akan menyala yang di bagian atas yang gambar klakson ini nah disini saya mau jelaskan tambahannya untuk kaki 86 kalau kita lepas yang di bagian kanan sebelah bawah maka lampu indikator tidak akan menyala tapi strom tetap ada karena sudah ada yang masuk di kaki nomor dua yang ini sudah ada yang standby disini jadi kalaupun ini kita lepas tidak fungsikan tidak ada masalah cuma ini tidak akan nyala tapi strom tetap ada masih bisa kita fungsikan untuk klakson asal jangan kaki nomor dua yang dilepas karena itu menghilangkan semua strom di dalam sakler sekarang kita akan coba pencet dan kita lihat fungsinya nah pada saat kita pencet klakson berbunyi lampu indikator disini juga menyala teman teman bisa lihat cukup nyaring jadi ini adalah sakler yang cocok bagi teman teman kalau saya sudah menggunakan untuk di beberapa fungsi teman teman bisa lihat di video yang tadi sudah saya tunjukkan linknya jadi ini adalah penerapan dari penggunaan saklar roker atau saklar kapal dimensinya sudah teman teman lihat tadi kita sudah ukur oke inilah untuk penjelasan singkat mengenai cara menyambungkan kabel pada saklar roker atau saklar kapal untuk fungsi perangkat tambahan disini kita demokan pada klakson untuk lampu juga sama jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan lampu tinggal ini saja positif lampu dikasih ke sini di kabel orange atau kaki 87 dari relay kemudian negatifnya satukan dengan negatif saklar dan juga negatif relay itu sama saja tapi kalau untuk penerapan di kendaraan untuk negatif biar lebih mudah teman-teman bisa satukan semua kemudian diberi tambahan skun ring skun bundar lalu kita satukan dengan mur yang ada di bodi kendaraan karena kendaraan yang kita biasa gunakan sebagai grounding itu sebagai negatif demikian apa yang saya bagikan kepada teman-teman mudah-mudahan bisa menambah bawasan kita dalam perkabelan atau rangkaian kelistrikan pada sebuah kendaraan terima kasih bagi yang sudah menonton mohon bantu like video ini dan bagi yang baru mampir jangan lupa subscribe dan bagikan kepada teman-teman yang lain atau di social media kalian kiranya ini bermanfaat untuk yang lain jangan lupa pantau terus channel ini dan aktifkan bell notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi video menarik lainnya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati